Intro Sahabat Sehat RSST, siang hari ini saya Dr. Oki, spesialis saraf ahli neurointervensi kita akan melakukan suatu tindakan yaitu embolisasi pre-operasi pada pasien dengan tumor otak meningioma yaitu pemeriksaan diagnostik dengan cerebral DSA tujuannya adalah untuk melihat vaskularisasi yang ada di pemuluh darah otak kita lihat dari hasil DSA ternyata terjadi tumor blast yaitu adanya hipervaskularisasi pada suatu masa tumor yang bersumber dari salah satu arteri yaitu arteri meningiamedia pada tindakan embolisasi ini kita akan melakukan suatu pemberian material embol pada arteri meningiamedia ini yang diharapkan nanti bisa menyebabkan operasi akan menjadi lebih mudah keuntungan embolisasi pre-operasi ini akan mempermudah tindakan operasi yaitu akan mengurangi risiko perdarahan, akan mempercepat tindakan operasi dan diharapkan akan mengurangi rekurensi atau ketambuhan pada kasus meningioma sahabat sehat, dalam hasil MRI sebelumnya kita dapatkan suatu gambaran masa yang kita curgai suatu tumor meningioma jadi pada pasien ini nanti akan dilakukan operasi untuk pengambilan masa tumornya dengan didahului tindakan embolisasi yaitu embolisasi pre-operasi sehingga nanti diharapkan operasinya menjadi lebih mudah, lebih cepat perdaranya minimal dan juga bisa maksimal untuk mengangkat masa tumor tersebut serta diharapkan rekurensi atau kemungkinan kambuh pada pasien ini menjadi lebih sedikit meningioma merupakan tumor otak yang paling umum dialami yaitu sekitar 30% tumor ini biasanya jinak dan tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain namun ketika tumor ini tumbuh maka akan dapat menekan otak yang bisa menimbulkan gejala yang serius meningioma bisa mengalami hiperfaskularisasi artinya memiliki lebih banyak darah pasokan daripada jaringan biasanya Tata laksana neuroimpervensi yang bisa dilakukan adalah dengan tindakan embolisasi pre-operasi embolisasi tumor adalah prosedur yang dilakukan dengan akses perkutanes melalui fungsi yang umumnya dilakukan pada arteri femoralis dimana material embolisasi berupa liquid embolic agent diinjeksikan melalui katheter dengan tujuan mengurangi vaskularisasi tumor embolisasi paling sering dikerjakan transarterial dengan menggunakan katheter super selektif dan dilakukan embolisasi pada feeding arteri dalam prosesnya dokter akan memasukkan katheter ke pembeli darah yang menyuplai meningioma lalu memasukkan material embolan untuk menghalangi anuran darah ke tumor Tujuan tindakan embolisasi adalah membantu keberhasilan operasi reseksi masa tumor Pada tumor dengan vaskularisasi yang banyak, embolisasi bertujuan untuk mengurangi resiko perdarahan selama tindakan operasi dan memperpendek waktu operasi Selain itu juga untuk memperjelas area operasi tumor sehingga menurunkan resiko kerusakan jaringan normal dan menurunkan resiko kegambuhan Setelah proses embolisasi, selanjutnya akan dilakukan operasi pengambilan masa tumor Operasi sebaiknya dilakukan dalam 1-8 hari pasca embolisasi untuk mendapatkan efek embolisasi yang maksimal Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini Nantikan video-video kami selanjutnya ya!